Belum diisi, mas. Aku aja gak ke rumah itu, ngapain? Kan sempet ada kontra tuh, Ji, yang ada... Gimana ya, itu kan rumah aku. Jadi kalau misalnya difoto-foto sama orang yang gak dikenal, bagi malam. Enggak ada, aku gak ada rencana, aku gak ada target. Aku pokoknya jalanin kehidupan seperti biasa aja. Kenapa gak ada target takut kalau gak kesampean atau gimana sih, Kak Puji? Enggak sih, enggak mau, enggak mau capek aja. Puji nitip doang gak sama mama papa? Nitip doang gak sama mama papa di sana? Nitip doang, nitip. Enggak sih. Puji, kenapa gak ikut sih? Enggak sih, ya gimana ya? Puji, ini doang jodoh, Puji. Mau umroh juga gak sih, Kak Puji? Mau, mau lah siapa yang umroh. Kamu gak ikut, Puji? Puji, kamu kok gak ikut, Puji? Gak ikut, kenapa? Ada kerjaan. Semoga Allah, entah akhir tahun ini atau tahun depan. Kau puji, komentar sedikit dong. Kau, sorry, katanya setelah putus dari Kak Puji, dibilangnya setelahnya balik ke pabrik. Gimana sih, Kak Puji? Enggak, masih cakep kok. Masih suka komunikasi sampai saat ini? Gimana sih, masih menjaga hubungan baik, Kak Puji, dengan mantan tuh? Menjaga hubungan baik, masih gak ada hubungan baik gak sih? Harus ngejuan sih, guys. Saya masih berteman teman teman baik. Tapi takut gak sih jadi baper gitu? Tapi, Kak Puji, bukan putus silah uterahmu, guys. Tapi ada tanda-tanda mau balikan lagi, bagaimana aku? Temenan, teman. Tapi, Kak Puji, tipe yang anti-mati? Jalan-mati atau gimana, Kak? Apapun aku nyantuk banget. Beli yang mau mantan, prinsip gak mau balikan sama mantan atau gimana? Prinsip gak mau balikan mantan? Biasanya dulu kayak gitu atau gak menutup kemungkinan ya? Gak tau juga? Aduh, coba lah deh. Coba lah terus, Sanya. Kak, ada ruta yang mau di-an. Gimana, Antti? Kau etak. Kenapa, Ji? Rumah baru kamu kan... Mbak, nanti lama-lama saya nabork. Ini pasti membuka saya school frame-nya. Kalau tadi kita merumahkan, kita gak boleh di-exposikan. Kenapa, Ji? Oh, gak boleh di-exposikan. Belum diisi. Belum diisi, Mas. Aku aja gak ke rumah itu, ngapain? Kan sebut ada kontrak, Ji yang ada... Gimana ya, itu kan rumah aku. Jadi kalau misalnya difoto-foto sama orang yang gak dikenal, pagi malam, subuh-subuh, malam-malam, siang-siang, ngerekam tanpa izin, terus bahkan bilang pengen masuk-masuk rumah, itu menurut aku itu udah kelewat batas deh. Terganggu ya artinya ya? Terganggu dong. Itu adalah babysitter tetangga gitu loh. Tapi aku udah ngubungin Satpam gitu. Terus katanya tuh babysitter itu udah gak kerja di rumah, udah gak kerja di lingkungan itu sekitar 3 bulanan. Jadi aku merasa terganggu dong. Kalau udah gak kerja di situ, udah gak tinggal di deket situ untuk upload-upload rumah aku. Tapi siap gak sih ke Puji kalau misalnya nanti tinggal sendiri gitu kan, gak mau-maukakan. Ya, kok boleh loh aku tinggal sendiri. Bagi banget temen aku, 50 orang tinggal di situ. Oke, makasih ya. Terima kasih ya. Mbak 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 Ngomong.